Kalau nggak keberatan, Neng mau nggak jadikan sama abang? Baru kenal langsung sakset-sakset cuy Anjay, dapet cuy Selamat deh Kisah cinta celana dalam lebih mulus daripada kisah cinta kalian Hai guys, selamat datang kembali di channel kisah kalian Apalagi kalau bukan channel 7 yang Eh cuy, gue nemu animasi lumayan bagus cuy Ini lucu nih Namanya Kami Melihatmu, Saksi Bisu Kenapa namanya Saksi Bisu? Karena dia tuh kalau biasanya animasi lain itu orang, manusia, atau makhluk-makhluk Dari makhluk-makhluk hidupnya dia Nah ini dia ngeparodein makhluk-makhluk mati, benda mati cuy Jadi kayak benda mati, POV benda mati Melihat kegiatan kita sehari-hari Gue belum lihat videonya sama sekali sih Cuma banyak ngerekomen Bang, ini lucu bang, ini lucu Makanya kita lihat bareng-bareng cuy Kayaknya sih seru ya Kita kan kepengen tau Apa sih pikiran benda mati saat melihat kita gitu ya Agak halu nih memang Nggak kan, jangan lupa dulu di subscribe channel ini Steven Yang Dan jangan lupa di follow semua kong-kong sosmed gue Jangan lupa juga di follow tiktok kami melihatmu Udah 437,8 followers Wow banyak juga tuh Untuk pemula lumayan cepet banget dia naiknya cuy Nih videonya aja baru segini Tapi cepet kan temen-temen ya Tanpa babibu, tanpa cengcingcong Kita langsung apa temen-temen Bener langsung masuk ke pembahasannya Let's go Sempak Hai POV sempak cuy Gue yang deketan ngalu sapa Cewek mulu lu Lu mah enak udah punya Gue dari dulu belum dapet-dapet Punya tapi berantem terus Kenapa lagi? Jir Lihat nih noda di gue Berantem kenapa cuy? Lutur dari tank top yang dibeli minggu lalu Cewek gue cemburu lagi Masih aja cemburuan dia Jadi kalo beju kita kelunturan itu Ceweknya cemburu ya cuy Beju kita punya gender ternyata cuy Beju gue berarti hidup dia ya Jangan-jangan sempak gue juga hidup nih Masih di lemari Belum dipake Oh Pantes dari keranjang sampe jemuran gue gak ketemu dia Sabar bang Ah biarin Lagi males gue ketemu si comel Si comel Cerelu kalo dipake bikin lelaki autonotis tau Wow Pada ngeliatin cewek gue Lebih ke ngeliatin tempat bertenggernya sih Yang ngeliatin isi Alam gue juga Kan ketetupan gue sama luaran Tapi luaran juga pada curhat Katanya risih suka diliatin di area guenya Wah yang make Gede nih Lebih tepatnya dalamnya Wah jadi penasaran sama yang make cuy Ternotis Tinggal gimana dia kontrol dirinya aja Pantes ya gue suka kedorong pas dipake Itu bos lagi ngeliat sesuatu kali ya Suka kedorong pas dipake Cuy Jadi Jadi itu sempak gue Yang lu rasakan Eh lu gak usah Ghibain gue di belakang sama sempak sempak gue yang lainnya Ngomong aja sama gue langsung Bilang-bilang Bilang curhat gue dengerin Apa? Apa? Sempit? Punya gue kegedean ya sorry Gue Ngepress coy Sabar deh kalian Eh Tapi dia masih mending ya cuy ya Gak ada sempak yang bolong-bolong Ini kurang real nih Padahal sempak cowok mah Wah Bolong-bolongnya udah gak bisa ditawar lagi cuy Bahkan tinggal satu helai benang pun ya Masih dipake kalo sama cowok Kita mah mending beli mainan Atau beli game baru kayaknya Daripada beli sempak ya Gak tau Masih single kali Anjir bisa masih single gitu Neng Bapak kamu tentara ya? Anjay Bukan Gue lahir di konveksi punya pengusaha muda Nyaut kok tahun apa? Biar lanjut gombolan gue Jelas jelas Gombolan gue dapet Gombolan lo begini Gombolannya aneh Gwajarin Neng Tau gak bedanya kamu sama gamis cari? Anjay Ya beda Gue daleman gamis luaran Saruaken nih Bukan Hologamis nyapu tanah Karena menjuntai Kalo kamu nyapu perhatian aku Karena aduhai Oh Jadi lu suka merhatiin gue Gue aduhin ntar ke cewek lu Eh Bukan Gue cuman nyontohin ke dia Oh Jadi lu boongan Tadi bilang gue aduhai Ya Gak boongan juga Aduh Gimana sih? Berarti bener lu merhatiin gue Gue aduhin ntar di lemari Makin ngamuk aja Cepunjui Cepunjui Kita mau kancut lah Langsung bapak kamu tentara Yarin ah Gak saja langsung Bapak kamu tentara ya? Kok tau yang bikin aku tentara? Eh seriusan Ngapain tentara bikin kancut cewek temen-temen? Serius? Oh keteran-tentara Sekarang buka konveksi pakaian dalam Buat isu waktu Kok kamu tau? Tentara bikin konveksi pakaian dalam Cewek lagi Eh Aji mumpung loh Kamu so sweet Aku jadi malu Kalau gak keberatan Seneng mau gak Jadian sama abang? Baru Kenal langsung Saset-saset cuy Semoga abang yang terbaik buat aku Anjay Dapet cuy Selamat deh Kisah cinta celana dalam Lebih mulus daripada kisah cinta kalian Aku masih baru nih Masih pemula nih pu Setelah Setelah Tapi abang bakal selalu Ya 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 Baru bener-bener detik Lu ngerasain surga Sabar bro Kayaknya lu mesti nunggu bos Beli daleman baru lagi Ya Dicolong ya Ya memang gitu kan Biasanya daleman cewek sering dicolong Sama orang yang punya fetis Kayak gitu Jir lah Pi Selamat ya Lu bakal bubur sebagai pejuang merka Oh ini mau kurban Enggak sakit matamu Enggak sakit Enggak sakit Enggak sakit Tapi itu cuma retes otot dan syaraf lu yang kaget Bukan degara sakit Ngerti gak lu? Gak bisa dijik ngomong lah Wedeh Senjata baru Senjata baru Senjata apa be? Lah Lu kagak tau dibeli buat apa ya Sama Haji Said Apa? Haji Said Kang Jagal Ya lu dipake buat gorok leher Waduh Hewan Koruptor Ya hewan lah Sapi biasanya Kok hewan? Gue berharapnya yang tadi Yang beneran tadi ya Wah Buat masak Jir ngeri lah kalo buat nyembelnya Kalo cuma skinning Boning Sticking Masih oke dah Udah cakep-cakep Suis Dibeli mahal-mahal Pasti buat turun lebaran tahun ini Kenapa gak babe aja? Mahal juga tuh India Jerman Madikipe lo Madikipe Lo pasti ntar yang turun gantiin gue Stainless tuh bilah lo Babeji gue kan stainless High carbon steel Gue mah udah dipake harian motong di RPH Disana bas ratusan Ternyata ada obrolan antar pisau ya Temen-temen baru tau ya Ankarat buat disimpen lama Jadi saya dipake pas lebaran doang Mungkin Mungkin Makanya yang lo kudu berani Sekali setahun ini Bukan gak berani Gak tega saya Kok bisa ada pisau gak tega ya Makanya kalo Kita mau kurban Mau nyembeli Kalo pisau nya agak Agak ngangkat-ngangkat dikit Agak berat Ternyata pisau nya kayak gini ci Obrolannya gak tega dia ternyata Wih di Motor nih Ninja nih Indah wanita nih Derita Nggak plat nomernya Yang ini derita Yang ini Derma Sindra betah banget ke sekolah naik lu anjir Masalahnya apa? Motor shaming cuy Hari gini masih aja pake supri Agung dong Bahkan di dunia motor pun ada Kelas-kelasnya gini ya cuy Masalahnya apa? Nah masalahnya apa? Restis lah Mantep tongkrongannya Kalo buat dipake nongkrong mah Gue juga bisa Makanya Beda dong kelasnya Ya yalah Nyata yang sombong bukan cuma Ownernya cuy Motornya sombong juga Minimal proji Haide Aus nih bos Senggol dong Senggol dong Senggol dong Sini lu gue senggol Palingan yang nangis si Agung Iya lah Derma selo lo Orang sperpat gue murah Emang nggak diurus lu mah Dia nggak tau motor-motor gini nih Yang mengantarkan kooperasi-kooperasi Untuk menagi pinjaman-pinjaman Untuk beli motor yang mewah justru ya Justru yang beli motor-motor ninja-ninja gini Ini ditagihnya sama orang-orang naik motor gini Wah nggak tau dia Supra-kooperasi cuy Sekali starter 5-3 nasabah langsung kejemput cuy Satu aja pertanyaan gue Apa? Lu bahagia nggak? Maksud lu apa? Ya tinggal jawab aja Gua masa meneng bahagiain si Agung Jadi kebanggaan dia gua Gua nggak nanya si Agung Elunya Bahagia nggak lu? Lu sendiri emang bahagia Weh jawab dulu pertanyaan gue Iya Nggak bahagia gua Emang lu bahagia? Kenapa? Nggak bahagia kenapa? Oh bahagia dong Dengan keadaan butut begitu Lu bisa bahagia Kebahagiaan kita Nggak ngaruh dari keadaan fisik kita Manjai Emang sih gua sering ngerasain nyeri Karena badan gua banyak yang rusak Tapi secara batin gua bahagia Kok bisa? Kok bisa? Soalnya gua banyak memberi manfaat Lah gua juga memberi manfaat Tapi kenapa gua nggak bahagia ya? Banyakan manfaatnya Pengudorotnya lu Ini dipakai buat sekolah Manfaat? Eh tapi kadang dipakai bolos juga sih Nah Biliar Atau nongkrong di kafe-kafe Nah Nah kan Nah kan Kalau si Indra juga sebenarnya Simpel-simpel aja sih Pertama iya Gua dipakai sekolah Tanpa madol tapi Terus selebihnya kayak dipakai Ke tempat ibadah Dipakai silaturahmi Anjir Motor berkah nih cuy Terus tiap pagi dipakai Ngantar ibunya ke pasar Sama ngantar adanya sekolah Anjai Gini-gini motor penuh berkat nih Motor keluarga Orang gua dipasangin single seater Lah iya Tapi kok itu si Agung Bisa bonceng ceweknya? Ya ceweknya duduk di bodi plastik gitu Lah mau aja dia Ya cewek emang gitu Emang aslinya udah tep Terus Dalam berlalu lintas coba Ya Agung tertip gak di jalan raya Bener Biasanya pengguna motor yang gini Sat-sat-sat-sat Arogan minta Ampun Suprah maka gak Gimana mau melanggar ya Dikejar polisi aja kita gak kuat ya Malah ini lebih cepet polisi jalan Waktu mau nilang kita Tip sih Kecuali soalnya selalu kebut-kebutan Tapi bukannya manfaat Jadi bisa tepat waktu Bukan tepat waktu itu Membahayakan Membahayakan Belum suara bising kenal pot lu Belum keselamatan sendiri dan pengendara lain Belum pengendara lain yang pada kesel Kalau lo serabat serobot Iya sih Gue juga kadang denger Motor sama mobil yang gue serobot pada ngomel Tuh kan Tuh kan Terus itu motor-motor balap di sirkuit Beda Beda peruntukannya Emang tepatnya Bah iyalah mereka Bermanfaat buat berlombang ngejar gelar juara Iya Kalau lo Mau ngejar gelar apaan Buat hobi Ya kan semua ada tempatnya Gak di jalan raya yang padat juga kali Jadi yang bikin Gue jadi penasaran Jangan-jangan motor gue juga pada gibah ya Sama motor-motor lain ya Lu gimana Ya gini bang Biasa didudukin Mana bokongnya panas lah Jangan-jangan gitu ya cuy ya Jadi gak enak gue sekarang abis ngeliat animasi ini Ngeliat barang-barang kita sehari-hari Jangan-jangan barang-barang kalian juga gitu cuy ya Bayangin Kursi yang dipakai sama DPR ya Gibah kan mereka Udah Gak dipakai sesuai fungsinya lagi kita Harusnya kan kita dipakai kerja Iya dipakai tidur malah Sekali lagi Terima kasih yang udah nonton video ini Pesannya adalah Patuhi lalu lintas ya Jangan seperti pejabat-pejabat kita ya Lalu lintas aja gak dipatuhi Apalagi undang-undang dasar negara hukum Indonesia Love you